dan pembunuhan Yuyun. Sang Menteri juga meminta Gubernur Bungkulu untuk lebih memperhatikan akses jalan masyarakat daerah terpencil. Lantaran tindakan kejahatan yang dialami Yuyun terjadi saat siswi SMP itu tengah melintas di jalan yang sepi. Dalam kunjungannya ke rumah duka di Dusun Lima Padang Ulak Tanding, Yohana juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo terkait kasus ini. Untuk yang lain, yang tujuh orang dewasa saya dapat berita dari Jakarta dan saya mau sampaikan kali ini Bapak Presiden meminta pelakunya dihukum seberat-beratnya. Ibu Mengko meminta tadi malam saya koordinasi sebelum saya berangkat ke sini dengan Ibu Mengko, Ibu Puan pelakunya harus dihukum seumur hidup. Ya, tuntutan jaksa 10 tahun penjara untuk pelaku pemberkuasaan dan pembunuhan siswi di Bengkulu menuai kecaman. Orang tua terima kasih. terima kasih. Terima kasih.